Intro Baik, kita mulai untuk membuat program ya Kita akan mencoba latihan program mengetahui bahasa C++ Sebelumnya kita buka dulu untuk program C-free nya yang sudah saya berikan Kemudian kalian klik new saja disini ya New code file ya Hanya saja yang perlu dipahami adalah Ingat ini harus .cpp ya Harus .cpp Jadi tidak boleh misalkan hanya .c saja atau .cpp saja Karena ada Jadi yang nanti kita gunakan adalah .nya adalah .cpp Nah kita mulai dulu mungkin kita coba ya Inisiasinya yaitu Mulai dari include nya ya Oke Biasanya diawali dengan include Yoastream.h Kemudian ada integer Mine Nah seperti ini ya Maka misalkan saya akan gunakan Cout ya Disini dibacanya Cout berarti Nah ini bisa ada komputer pemrograman Nah ya seperti ini Lalu boleh saya tulis return 0 Oke Jadi ini misalkan contohnya seperti ini ya Kemudian kita run Run itu caranya adalah Klik saja tombol arah hijau Atau kalian boleh Apa Menekan F5 di keyboard Oke Nanti akan munculnya seperti ini Jadi munculnya adalah akan muncul Selamat datang di mata kuliah komputer pemrograman Kemudian press Any key to continue Kita bisa main modifikasi Misalkan contohnya adalah Press any key continue ini Saya buat ke bawah Berarti gimana Berarti caranya disini Saya tambahkan Slash n Nah dia akan pindah ke bawah Ya bagaimana kalau misalkan Slash n nya saya buat 2 kali Dia akan semakin Ke bawah Kemudian untuk mengatur Kalau selamat datang di mata kuliahnya ini Lebih ke bawah lagi Maka slash n nya berada di Di depan ya Berarti cukup seperti ini Oke jadi seperti ini ya Untuk Salah satu Tutorial dulu Bagaimana kita memunculkan Tadi ya See out ya Jadi see out bacanya Bagaimana kita memunculkan tulisan Selamat datang di mata kuliah komputer Pemrograman Kemudian misalkan ya Misalkan disini saya Agak lupa Tidak ada Petik 2 nya disini Kemudian saya run Nah akibatnya Nanti di bawah ini Di bawah ini akan ada Baris merah Ya kalau kuning itu warning Kalau warning itu dia masih tetap bisa jalan Tapi kalau merah itu error Nah kalau error itu tidak bisa jalan Nah disini kita baca Berarti error nya itu pada Baris kelima nih Kita klik cukup 2 kali saja Missing terminating character Kemudian Expected primary expression before return Expected titik koma ya nih Before return Ini pada 6 ya Kalau ini 5 Berarti missing terminating character Berarti apa Berarti terminating itu kan berarti mengakhiri karakternya ya Saya sudah punya ini Kok saya belum ada Berarti kan kita Masih ada missing seperti ini Dan kalau ini pun tidak ada Maka ber Apa Berimbasnya pada Return ini Kalau return itu harus ada titik koma Tapi disini Karena karakternya tadi belum selesai Terbaca Ini baru dibuka saja Belum ditutup Maka titik koma ini tidak dianggap Kalau kita lihat warnanya pun Dia akan semua abu-abu ya Nah ini mungkin Font nya bisa kita berbesar Caranya adalah dengan Ngeblok si kiki ini Kemudian klik kanan properties Lalu size nya saya buat 14 ya Nah jadi seperti ini Ya disini Kalau kalian perhatikan Itu titik komanya semi abu-abu ya Beda dengan titik koma disini Yang hitamnya jelas Kalau ini Abu-abu Sehingga ini tidak terbaca seperti titik koma seperti ini Makanya Kalau saya ambil Nah kayak gini Titik komanya menjadi lebih Lebih jelas Hitam Nah ketika saya run Dia baru bisa berjalan Begitu ya Ini boleh juga diperbesar nanti Caranya dengan sama ya Properties Kemudian font nya Saya buat misalkan 18 Nah Oke Nah jadi seperti ini Jadi itu adalah Contoh yang pertama Kemudian saya akan mencoba lagi Program baru lagi Ini saya copy saja Kemudian saya New ya Kemudian saya paste Ininya saya hilangkan Jadi tetap include Dan int main nya harus tetap ada Nah nanti Mungkin saya akan mencoba Latihan yang kedua Misalkan Saya tulis Float 2pi Itu sama dengan 2 kali 3,14 Kemudian disini Saya tulis Si out Nilai 2pi adalah Oke Kemudian Saya tulis gini Oh sorry Ini ada titik komanya Kemudian Disini saya tulis Slash n Oke Nah kita coba ya Kita coba munculnya Seperti apa Nilai 2pi adalah 6,28 Yuk kita lihat yuk Disini mengatakan bahwa Nilai 2pi nya adalah 6,28 Padahal disini Nilai 2pi adalah 2 kali 3,14 Oh berarti disini Langsung di Kalikan Kalian bisa menentukan Kayak gini Ini kok sepertinya Mepet banget ya Nilai 2pi adalah Tidak ada spasinya ya Nah ini disini Saya kasih disini spasi Jadi jangan di 2pi nya Tapi di Karakter ini Sebelum Petik 2 ya Nah nanti Saya coba lagi Nah dia sudah Dia sudah Berpisah ya Disini Oke ya Jadi yang Yang selanjutnya ini Adalah bagaimana Menginisiasi Apa Variable Variable 2pi Saya inisiasi Jadi float Tapi float nya Tidak langsung ya Saya kasih operasi dulu Ada 2 dikali 3,14 Dan ini Cara memanggilnya Itu gini Misalkan Saya tulis lagi Apa ya Saya tambahkan lagi Disini mungkin Integer Apa X ya Boleh Sama dengan 3 kali 15 Gitu Berarti Nilai X Yang dimaksud Adalah Saya kasih spasi disini Ya supaya nanti Tidak mepet sekali ya Kemudian kayak gini Saya kasih X Oke Jadi manggilnya Kalau saya mau manggil Variable itu kayak gini Boleh Kalian Spasi Boleh Aneh ya Saya kayak gini aja Kemudian boleh Saya tulis kayak gini Coba yuk Kita lihat Nah ini Apa ini Ada warning Apa Expected Titik koma Before Kurung Oh ya kan Tidak ada titik koma Nah Jadi apa Nah nanti munculnya X yang dimaksud Adalah 45 Itu adalah cara Menginisiasi variable ya Dengan menggunakan Ungkapan Selanjutnya Misal Misal Saya akan membuat juga Integer dari A B C D E Misalkan ya Kayak gini Kemudian Kemudian Saya berikan disini A nya sama dengan 5 Kemudian B nya sama dengan 600 Kemudian C nya sama dengan 5 lagi Gitu Kemudian Disini saya akan berikan D Itu sama dengan B Kali B Kemudian Min 4 Apa ini A C Apa ini sebenarnya Ini saya kurung saja Nah Lalu disini saya akan munculkan C out Nilai Discriminan Adalah Gini ya Oke Saya tulis D Kayak gini aja Coba Oke Belum ada titik komanya Biasanya saya memang selalu Tertinggal titik komanya Oke Apa ini Oh Sorry Ya kan Titik komanya itu kadang-kadang Selalu tertinggal Nilai Discriminannya adalah 359.900 Ya Jadi saya bisa Ini kelebihan ya Nggak perlu E disini Sampai D saja A B C Dan D adalah B kuadrat Min 4 AC itu jadinya begini Tadi Itu ya Jadi ini adalah Cara inisialisasi Variable Mau ditulis langsung disini Boleh Ya Ya Atau mau Kita tulis saja Integer A, B, C, D Nanti yang di bawah Baru kita Inisialisasi Kita tentukan Nanti baru kita panggil Cara panggilnya adalah Begini Berarti untuk operator Min kali bagi itu caranya sama ya Nah misalkan Saya tambahin E disini ya Kemudian Saya tentukan bahwa E sama dengan Apa ini Saya tulis B Ini A Nah apa ini coba B modulo A ya B modulo A Lalu saya akan munculkan hasilnya Si out Nilai dari Apa BB itu berapa 600 Modulo 5 Adalah Ini hasilnya adalah E ya Oke Kemudian saya kayak gini lagi Let's return 0 nya Saya Gak usah tulis ya Karena saya masih Mengubah programnya Nah muncul Jadi nilai dari 600 modulo 5 Adalah 0 0 apa ini Maksudnya 0 0 600 Modulo 5 Adalah 0 Berarti gimana 600 Kalau saya bagi 5 Maka sisanya gak ada Habis Gitu ya Dan ini pun juga berlaku Kalau saya kasih lagi Misalkan Ini saya kasih Variable F lagi Dimana disini Saya munculkan F Sama dengan Berapa 17 ya Nanti disini Oh saya tambahkan lagi Ternyata Saya tambahkan lagi G Jadi saya tulis G disini Mau apa ini Mau Misalkan F Modulo Berapa F 17 modulo A Boleh 17 modulo 5 ya Berarti ini saya copy paste aja Jadi 17 modulo 5 Adalah Apa yang mau saya ambil Yang saya ambil adalah G nya ya Nah Berapa coba 17 modulo 5 Adalah 2 Ya kan 17 Dibagi 5 Dapatnya berapa Dapatnya 3 Betul ya 3 kali 5 Dapatnya 15 Sisanya berapa Sisanya adalah 2 Gitu ya Oke Ini masih Di program yang sama Hanya saya Munculkan Munculkan variasi Variasi Variasinya saja Kita coba program yang lainnya ya Saya klik new disini Kemudian ini saya Copy Saja Oke Lalu ini saya delete ya Masih sama ya Include your stream Sama integer mainnya Masih saya pakai Nah disini saya akan mencoba menggunakan Operator increment yang sudah pernah kita pelajari ya Increment yaitu penambahan Tapi penambahannya satu-satu ya Kita coba ya Kita mau inisialisasi dulu ya Misalkan integer R Saya tulis 10 Kemudian Saya berikan integer S ya Kayak gini Jadi ada 2 Ya misalkan saya Menuliskan seperti ini Kemudian S nya sama dengan Berapa Saya tulis 10 Ditambah dengan Saya tulis R++ dulu ya Oke Kemudian si out Berarti nilai R adalah Gini Oke Nah saya coba ya Untuk R nya dulu Ini kan R nya saya plus-plus dulu ya Kita coba ya Nah jadi R nya sekarang adalah 11 ya Yang tadinya R disini adalah 10 Kemudian saya plus-plus Jadinya 11 Nah akan tetapi Kita belum tahu Untuk nilai S nya nih Apakah S nya berubah Atau tidak Saya tulis disini S ya Nah ternyata S nya hanya S nya 20 S nya 20 Kita cek yuk S itu adalah 10 Ditambah R++ 10 ditambah R++ Nilainya 2 20 Bagaimana nih Harusnya R nya tadi sudah 11 Harusnya kan enggak ya Kita coba Atau mungkin saya kurang seperti ini Mungkin Saya matikan dulu Nah tetap 20 20 ya Oke Bedanya sekarang Kalau dia seperti ini Nah jadinya 21 Oke Jadi bedanya adalah Apabila ingin menggunakan operator increment Digabung dengan beberapa operator lain ya Maka increment nya berada di depan Jangan berada di belakangnya Nah itu akibatnya nanti berbeda Yang kita inginkan berbeda nanti Oke ya Seperti itu untuk increment Decrement pun sama ya Berarti ini Kalau saya tuliskan Min-min ya Berarti harapannya nanti berapa R nya jadi 9 S nya berarti Nah 19 kan ya Oke ya Lalu kita akan membuat Menjadi lebih umum ya Jadi increment dan decrement nya Kita buat jadi umum Kalau tadi Saya gunakan increment nya itu Tambah 1 Bagaimana kalau Saya punya nya Plus sama dengan 3 Misalkan ya Oke Saya tulis disini Oke nilai R ya Ini nilai R nya ya Jadinya berapa nih R nya 10 Ini saya tambah 3 Kita lupa cek Oh 14 Kenapa 14 Yuk kenapa 14 Yuk kenapa 14 Karena Karena R tadi Sudah saya plus-plaskan dulu R nya sudah saya plus-plaskan dulu Jadi R sekarang adalah 11 Kemudian baru ditambah 3 Makanya menjadi 14 Kita balikin lagi yuk Kita balikin lagi R min sama dengan 4 yuk Berarti Saya tulis nilai R Saya tulis nilai R Saat ini ya Supaya jadi membeda ya Nah Balik lagi kan Ke 10 Gak cuma plus sama min ya Coba Kita coba yuk R kali Berapa tadi 6 ya Kita coba Berarti nilai R Saya tambahkan Sekarang Nah Beda lagi nih Ya Jadinya adalah 60 Oke Jadi begitu ya Rakan-rakan semua ya Untuk membuat Operator increment ya Increment Bisa decrement Bisa multiplement ya Dan lain sebagainya Dan pembahasan berikutnya Akan saya coba Untuk bagian kondisi-kondisi Majemuk Kondisi ya Lebih ke kondisi Oke Saya ambil dulu programnya Misalkan Saya main Bilangan Satu Bilangan Dua Dan bilangan Tiga ya Boleh Saya tulis gini Kemudian saya tulis Bilangan Satu Sama dengan Tiga belas Bilangan Dua Sama dengan Empat Cama empat belas Dua puluh tujuh Kemudian Bilangan Tiga Sama dengan Bilangan Satu Kurang dari Bilangan Dua Nah apa ini Bilangan Satu Bil Dua Maka Si out Yang keluar Adalah Bilangan Ter Cil Adalah Bil tiga Oke Kita coba cek Oh Seperti biasa Titik koma Apa ini Oke Wow Saya masih ada yang salah Nah Ya Paham ya Nah jadi ini adalah Suatu script untuk Membuat atau membandingkan Dua buah Bilangan Mana yang Bilangan ter Terkecil Jadi Bilangan ketiga itu adalah Bilangan yang Terkecil ya Seperti itu ya Oke Jadi kondisi-kondisi lain Misalkan Saya akan tambahkan ya Disini ada integer Nilai Kemudian Saya tuliskan nilai Sama dengan Tiga kurang dari dua Si out Nilai Adalah Nilai Keben Narannya Adalah Nilai Kemudian disini Saya kasih Slash n Oke Kita cek yuk Nilai Kebenarannya Adalah 0 0 itu apa Berarti maksudnya Tiga Kurang dari dua Nilai Kebenarannya Adalah 0 Berarti 0 itu Berkata Salah Gitu ya Kemudian Kalau Misalkan Ini saya Tulis lagi di bawah Tapi saya balik Satu kurang dari dua Nilai Kebenarannya Adalah satu Satu berarti Benar Nah itu adalah Skrip juga Untuk menentukan Kebenaran Dari suatu Statement Ini statementnya Benar atau tidak Tapi dengan menggunakan Operator ya Ada operatornya disini Lalu Untuk Fungsi-fungsi Yang ber Apa Berbunyi matematik Misalkan Saya mau Mengetahui Nilai Akar Kuadrat Dari 27 Oh 27 Susah 36 Adalah Nah Gimana ini Saya mau menentukan Nilai Akar Kuadrat Dari 36 Harusnya kan SGRT ya 36 Gitu ya Kemudian Saya tulis Slash N Nah Lalu saya run Nah disini ada Ada error Errornya adalah SGRT Was not declared In this scope Berarti SGRT itu Belum dideklarasikan Nah kita lihat Deklarasi kita itu Hanya include Iostream.h Input Output saja SGRT atau square root Itu adalah suatu operator Matematik Maka kita perlu Ada penambahan Namanya Include Mat Terlalu banyak Mat .h Nah sekarang Saya tambahkan Saya harus Saya harus Memanggil Fungsi-fungsi Yang ada Dalam Mat .h Sehingga Kalau saya run Sudah bisa Membaca Nilai akar Kuadrat dari 36 Adalah 6 Kalau saya ganti Menjadi 32 Misalkan Ini juga ya 32 ya Nanti hasilnya Adalah Nah 5,6 56 85 Ini adalah Satu rangkaian program Masih dasar-dasar ya Masih awal-awal Kalian bisa menamakan tadi Yang pertama adalah Memunculkan kalimat Seperti ini Lalu yang kedua adalah Inisialisasi variable Lalu yang ketiga adalah Operator increment Dan decrement ya Kemudian yang keempat adalah Mengenai Kebenaran kondisi Nah jadi seperti itu Terima kasih telah menonton